PSSI akhirnya buka suara terkait ramainya kabar soal gelandang Crystal Palace Jair Riedewald yang diakini ingin membela timnas Indonesia. Belum lama ini mantan anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Jair Riedewald. Hal ini pun langsung membuat pecinta sepak bola tanah air penasaran soal siapa Jair Riedewald. Namun, karena kabar ini terus jadi perbincangan akhirnya anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter. Untuk itu, PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Namun, ia menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi tentu harus dilihat dari banyak hal.